Halo Tekno Lovers, setelah perbaikan selama 2 tahun terakhir, hubungan Korea Utara dan Korea Selatan baru-baru ini kembali memanas. Bahkan, Korea Utara baru-baru ini membangun kantor penghubung antara kedua negara yang berbatasan. Waduh! Lalu bagaimana hubungan kedua negara sekarang dan apa sebenarnya yang menyebabkan kekecauan ini? Berikut ulasan lengkapnya. Dalam buku putih atau dokumen pertahanan Korea Selatan yang diterbitkan setiap 2 tahun sekali, Korea Selatan sering menyebut Korea Utara sebagai musuh kita. Selama 6 tahun terakhir, selama keduanya terus mencoba memperbaiki hubungan mereka, mereka tidak pernah menyebut diri mereka sebagai musuh. Dokumen pertahanan Korsel 2 tahunan diterbitkan pada hari Kamis 16 Februari 2023. Secara teknis, Perang Korea 1950 hingga 1953 masih berlangsung sejak berakhir hanya dengan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai. Dengan mediasi dari Amerika Serikat, beberapa upaya diplomasi telah dilakukan, tetapi gagal karena pemimpin Korut Kim Jong-un enggan menghentikan program nuklir dan persenjataannya. Kim telah tegas menyatakan bahwa negaranya adalah negara nuklir dan tidak dapat diubah lagi. Dan dia terus melakukan uji coba persenjataan hampir setiap bulan, termasuk menembakkan rudal balistik antarbenua atau ICBM canggih. Pemerintahan konservatif Korsel dipimpin oleh Presiden Yun Sukiyo, meningkatkan komitmen keamanan Korsel dengan AS dan meningkatkan kemampuan militernya sendiri. Pada tahun 2022, Korut melakukan sejumlah uji coba rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk simulasi serangan nuklir ke Korsel. Dokumen pertahanan Korsel terbaru menyebutkan, Korut mendefinisikan kita sebagai musuh pada Desember 2022. Oleh karena itu, rezim Korut dan militer Korut adalah musuh kita. Kim Jong-un menggunakan kata musuh saat berpidato di pertemuan penting partainya. Lantas, seperti apa perbandingan militer antara Korea Utara dan Korea Selatan? Mari kita lihat. Namun di luar dari hubungan yang tidak harmonis kedua negara ini, coba kita lihat keunggulan sektor militernya. Dari situs Global Firepower, Korea Utara menuduki peringkat ke-36 dari 145 negara di dunia. Dengan indeks skornya 0,5.313, sedangkan Korea Selatan berada di urutan ke-5 dari 145 negara dengan indeks skornya 0,1416. Jauh banget peringkatnya ya! Sebagai negara dengan penduduk jumlah penduduk sebanyak 26.072.217 jiwa dan berada di peringkat 55 negara terpadat di dunia, Korea Utara memiliki tentara prajurit yang terbilang banyak, yakni 1.320.000 personil aktif, 560.000 personil cadangan, dan 100.000 paramiliternya. Selanjutnya, 110.000 personil angkatan udara, 1.370.000 personil angkatan darat, dan 60.000 personil angkatan lautnya. Sementara Korea Selatan berada di peringkat 105 penduduk terpadat di dunia dengan jumlah 51.966.948 jiwa. Korea Selatan memiliki 600.000 personil aktif, 3.100.000 personil cadangan, dan 120.000 paramiliternya. Selanjutnya, 65.000 personil angkatan udara, 365.000 personil angkatan darat, dan 70.000 personil angkatan lautnya. Kalau dilihat dari jumlah personil militer, tentu saja Korea Utara unggul daripada Korea Selatan ya, apalagi dari jumlah populasi memang jauh banget. Nah, selanjutnya kita ke sektor udara. Pesawat tempur, Korea Utara 440 unit, sedangkan Korea Selatan 354 unit. Pesawat serangan khusus, Korea Utara 132 unit, sedangkan Korea Selatan 98 unit. Pesawat pengangkut, Korea Utara 1 unit, sedangkan Korea Selatan 41 unit. Pesawat lain, Korea Utara 173 unit, sedangkan Korea Selatan 288 unit. Pesawat misi khusus, Korea TIDAIDA, sedangkan Korea Selatan 33 unit. Helikopter militer, Korea Utara, 205 unit, sedangkan Korea Selatan 758 unit. Helikopter serang, Korea Utara 20 unit, sedangkan Korea Selatan 112 unit. Untuk sektor udara, tanpa dijumlahkan pun bisa dilihat kalau Korea Selatan punya banyak armada dibandingkan Korea Utara. Kekuatan udara, Korea Selatan menepati posisi kelima. Sedangkan Korea Utara, ke-16, berdasarkan laman JFP. Dan yap, sektor udara, Korea Selatan mengungguli Korea Utara. Next, kita ke kekuatan darat. Teng, Korea Utara 5.845 unit, sementara Korea Selatan 2.501 unit. Gendaran napis baja, Korea Utara 24.696 unit, sedangkan Korea Selatan 66.492 unit. Artileri gerak, Korea Utara 4.500 unit, sedangkan Korea Selatan 3.189 unit. Artileri derak, Korea Utara 4.500 unit, sementara Korea Selatan 4.863 unit. Proyektor roket, Korea Utara 2.920 unit, sementara Korea Selatan 581 unit. Jika dijumlahkan, armada darat Korea Utara sebanyak 42.461 unit, sedangkan Korea Selatan sebanyak 77.626 unit. Jadi, lagi-lagi Korea Selatan lebih unggul daripada Korea Utara ya. Tapi jangan sedih dulu, masih ada sektor laut lho. Next, kita ke sektor laut. Kapal Indu, Korea Utara tidak ada dan Korea Selatan tidak ada. Kapal Perusahaan, Korea Utara tidak ada dan Korea Selatan tidak ada. Brigades, Korea Utara 1 unit dan Korea Selatan 17 unit. Dari data ini, Korea Utara unggul dengan 210 unit armada lautnya, sementara Korea Selatan hanya 93 unit ala tempur lautnya. Selain jumlah prajurit dan armada, ada faktor lain yang jadi rujukan penilaian suatu negara dikatakan kuat militernya, yaitu ketersediaan anggaran militer, logistik, dan sumber daya alam. Anggaran Militer, Korea Utara 3.500.000.000 USD atau setara dengan 55.397.650.000 rupiah Sementara Korea Selatan 44.700.000.000 USD atau setara dengan 707.507.130.000 rupiah Untuk besaran anggaran militer, dilansir dari laman CFP Korea Utara menduduki peringkat ke-58, sedangkan Korea Selatan ke-11, besar ya agaran militer Korea Selatan daripada Korea Utara Utang luar negeri Korea Utara 5.000.000.000 USD atau setara dengan 74.225.000.000 rupiah Sementara Korea Selatan 457.745.000.000 USD atau setara dengan 7.245.000.000.000 Rupiah 142.000.000.000 Rupiah Cadangan emas dan devisa Korea Utara 5.000.000.000 USD atau setara dengan 74.225.000.000 rupiah Sementara Korea Selatan 463.281.000.000 USD atau setara dengan 1.332.765.339.900.000 rupiah Kesimpangan kemampuan belanja Korea Utara 40.000.000.000 USD atau setara dengan 633.116.000.000 rupiah Sementara Korea Selatan 2.289.000.000.000 USD atau setara dengan 36.230.000.000.000 rupiah Berikutnya kita lihat sektor logistik Angkatan kerja Korea Utara 17.160.000.000 jiwa Dan Korea Selatan 28.674.000.000 jiwa Kapal sipil Korea Utara 270 unit Dan Korea Selatan 2.063 unit Pelabuhan dan terminal utama Korea Utara 7 unit Dan Korea Selatan 11 unit Bandara Korea Utara 82 unit Dan Korea Selatan 111 unit Cakupan jalan raya Korea Utara 25.554 km persegi Dan Korea Selatan 100.428 km persegi Rel kereta api Korea Utara 7.435 km persegi Dan Korea Selatan 3.979 km persegi Terakhir Mari kita lihat Ketersediaan sumber daya alam Mencakup minyak Yang digunakan Dalam berbagai peralatan Dan kendaraan militer Produksi minyak Korea Utara 0 barrel Sudahkan Korea Selatan 40.000 barrel Konsumsi minyak Korea Utara 20.500 barrel Sudahkan Korea Selatan 2.600.000 barrel Jadangan minyak Korea Utara 0 barrel Sudahkan Korea Selatan 0 barrel Itulah perbandingan Kekuatan Militer Korea Utara Versus Korea Selatan Siapa nih jagoan kalian Untuk penggemar Drakor Pasti tim Korsel ya Oke deh Jangan lupa like share Dan tinggalkan komen kamu di bawah Sampai jumpa besok Dan terima kasih sudah menonton Jangan lupa like share 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 Jangan lupa like share